Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa ledakan keras di sejumlah tempat usaha laundry di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat siang menggemparkan warga. Akibat ledakan ini, seorang karyawan laundry mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Warga Jalan Kinang, Sar Koro, Kelurahan Bekasi, Jaya, Kecamatan Bekasi, Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, dihebohkan dengan ledakan sebuah toko usaha laundry, Jumat siang. Dari rekaman video amatir, terlihat barang-barang milik tempat usaha cahaya laundry 2 terpental keluar hingga ke jalan. Bahkan kerasa ledakan juga membuat atap toko di bagian dalam dan depan rusak parah. Warga pun langsung membantu dan membawa salah satu korban ke rumah sakit terdekat. Diduga sumber ledakan berasal dari tabung uap pengering pakaian. Hingga kini petugas kepolisian Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota masih mendalami kasus ledakan ini dan meminta keterangan pemilik toko serta sejumlah saksi-saksi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahman Hidayat melaporkan. Sementara itu, diduga akibat dari kebocoran selang tabung kas, toko sembako dan mobil di Beji Kota Depok, Jawa Barat, Ludes terbakar. Si jago merah melalap sebuah toko sembako dan mobil mewah yang terpakir di garasi toko sembako di Jalan Nangka, Beji Kota Depok, Jumat. Sembilan unit modul kebakaran dengan 31 personil dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran selang tabung kas. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian mencapai 750 juta rupiah.